Saudara siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya dirujuk dari RSUD Majenang ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka serius. Siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah telah dirujuk ke rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Menurut polisi, korban dirujuk karena mengalami luka yang cukup serius, termasuk di bagian rongga Tenggorokan. Bahkan korban juga harus menjalani operasi akibat aksi brutal yang dilakukan para tersangka. Akan kami laksanakan untuk rujuk ke RSUD Margono untuk melaksanakan perawatan yang lebih intensif. Untuk biaya, semua akan ditanggung oleh Polri. Informasi lebih lengkap akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Harsono langsung dari Purwokerto, Jawa Tengah. Harsono, jadi seperti apa kondisi terkini dari korban? Apakah ada operasi-operasi yang akan dijalani korban? Ya, baik saudara dan pas sekali sedapat saya laporkan dari Rumah Sakit Umum daerah Margono, Purwokerto, Jawa Tengah. Di mana saat ini korban FF yang menjadi aksi peruntungan oleh temannya sendiri di Cimanggu, Cilancap, Jawa Tengah, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Provinsi ini. Karena kondisi korban memang dikatakan oleh pihak kepolisian mengalami luka yang serius di bagian rongga maupun di bagian dadanya. Sehingga korban ini harus menjalani operasi. Nah, menurut informasinya, informasi yang saya dapatkan bahwa pelaksanaan operasi ini akan dilakukan pada hari ini atau kemungkinan pada besok. Nah, sementara korban ini masih terbaring di ruang Suparjo Rustam di kamar 118 paskalis. Harsono, ini selain korban yang saat ini masih terus ditangani karena luka-luka yang dialami, polisi juga sudah menetapkan dua tersangka. Setelah ini, apalagi langkah yang akan dilakukan polisi untuk mengusut tuntas kasus perundungan ini? Ya, memang paskalis, kemarin aparat kepolisian dari Polresta Cilacap sudah menetapkan dua pelaku yang atau secara umum dikatakan sebagai tersangka. Nah, kemarin sempat tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan pembinaan begitu di Panti Sosial Cilacap. Namun, menurut kasatres Krim Polresta Cilacap, kompol buntar yang saya hubungi melalui telepon mengatakan bahwa dengan melihat kondisi korban yang mengalami cukup parah atau cukup berat dan harus menjalani operasi di bagian tulang dadanya, sehingga kepolisian memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap kedua pelaku tersebut. Nah, dan hingga kini, paskalis, kedua pelaku sudah ditahan di Mampolresta Cilacap. Nah, menurut pihak kepolisian juga hari ini, sore nanti, pihak dari KPAI itu akan datang ke Polresta Cilacap untuk berkonsultasi atas kasus yang terjadi di Cilacap ini. Paskalis. Baik, terima kasih, Harsono. Laporan Anda langsung dari Prokerto, Jawad.